Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GAT TV GAT News kembali hadir menjumpai Anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Informasi mengenai tertangkapnya dua pelaku narkoba di Gilit Rawangan Akan mengawali GAT News kita pada hari ini Bersama saya Ovi Sofia Dan saya Silvia Rizky Inilah GAT News selengkapnya Baik pemirsa kita awali dengan informasi pertama Satras narkoba Polres Lombok Utara berhasil merikus Dua pelaku pengonsumsi jenis narkoba di Bungalau, Gilit Rawangan pada April lalu Kedua pelaku berasal dari Cibubur Dan satu warga asing asal Australia yang kini sudah menjadi warga negara Indonesia Menindak lanjuti hasil laporan masyarakat Desa Gili Indah, Dusun Gilit Rawangan Satras narkoba Polres Lombok Utara Berhasil meringkus dua pelaku atau konsumen yang sering mengonsumsi barang jenis narkoba Kedua pelaku ditangkap di sebuah bungalau di Gilit Rawangan Kedua pelaku sedang asik menikmati barang haram tersebut Soma Pir Giorgo, lahir di Varese, warga asing yang sudah menjadi WNI sejak tahun 2002 Dan Sualon Raja Guguk dari Cibubur Barang haram ini ditemukan di celana pelaku Dengan barang jenis hasil tiga butir dan cairan LSD Setelah itu, kedua pelaku pun langsung diringkus dan dibawa ke Polres Lombok Utara Untuk diproses lebih lanjut Kedua pelaku ini adalah instruktur olahraga Sebelumnya pelaku, khususnya warga asing, sempat marah kepada awak media ketika pelaku diambil gambarnya Namun, sayangnya kemarahan itu tidak dapat menghentikan hukuman yang akan pelaku terima Semoga dengan tertangkapnya pelaku pengonsumsi barang haram tersebut Bisa menjadi pelajaran dan sekaligus sebagai titik jera untuk pelaku juga untuk masyarakat Ini kami tangkap pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 di Gili Air Tepatnya di Bunggalo Hotel Kelangi Dengan barang bukti yang berhasil kita amankan tiga butir yang diduga hasis Asis itu adalah getah ganja dan satu poket yang diduga ganja seberat kurang lebih 6,4 gram Satu cairan yang diduga LSD, ini adalah genis narkotika yang dianggap masih baru di Indonesia Tapi semua barang bukti sudah kita uji lab di puslab dan pasar Pemirsa jumlah kasus stunting atau anak yang mengalami pertubuhan pendek Akibat kekurangan gizi kronis masih cukup tinggi di Kota Mataram Hal ini membuat Kota Mataram menempati urutan keempat untuk prevalensi di Nusa Tenggara Barat Dengan presentasi 37,8% setelah Kabupaten Sumbawa, Bombok Tengah, dan Dongpu Fenomena stunting atau anak dengan pertumbuhan pendek Akibat kekurangan gizi kronis saat ini tengah menjadi perhatian pemerintah Di Nusa Tenggara Barat sendiri, penyandang stunting mencapai 32% dari sekitar 500 ribu balita Sementara itu, jumlah kasus stunting di Kota Mataram dapat dikatakan cukup tinggi Yakni mencapai prevalensi 37,8% Angka tersebut membuat Kota Mataram menempati urutan keempat sebagai Kabupaten Kota Dengan penyandang stunting tertinggi di NTB setelah Kabupaten Sumbawa, Bombok Tengah, dan Dongpu Mengetahui kabar tersebut, Wakil Wali Kota Mataram Mohan Roliskana mengaku cukup terkejut Lantaran berbagai program kesehatan untuk ibu dan bayi selama ini dianggap berjalan dengan sangat baik di Mataram Melalui program posyandu dan program serupa lainnya Untuk itu, dirinya berjanji akan lebih mengoptimalkan pelayanan dan memasifkan program terkait kesadaran gizi Posyandu untuk ibu hamil dan bayi, termasuk sosialisasi gerakan anti menikah dini di kalangan remaja Untuk dapat mencegah bertambahnya jumlah penyandang stunting di Kota Mataram Punya program-program khusus terkait dengan persoalan-persoalan kesehatan gizi, bayi, ibu, dan anak Dan ini secara rutin dilaksanakan Dan selama ini itu salah satu program atau metode yang paling efektif Untuk bisa mengukur secara langsung Dan kualitas kesehatan ibu dan anaknya Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Elsa Manora Anggi, CAT TV Masih semerawetnya lapak pedagang kaki lima atau PKL di eks pelabuhan Ampenan Membuat Pemkot Mataram terpaksa akan mengambil langkah tegas Keberadaan pengelola sebelumnya yang beranggotakan warga sekitar dianggap kurang garang Sehingga nantinya aparat pemerintah akan dilibatkan untuk menata eks pelabuhan Ampenan Mimpi pemerintah kota Mataram untuk dapat menata kawasan eks pelabuhan Ampenan Menjadi pasar wisata berkonsep modern Nampaknya membutuhkan waktu yang cukup alot Lantaran para pedagang kaki lima atau PKL Yang kerap kali membuka lapak hingga jalur pendestrian untuk pengunjung Ditegur hingga penertiban berulang kali Tak kunjung membuat para PKL jera Alasannya cukup sederhana Berjualan di luar lapak yang telah disediakan pemerintah Dianggap lebih dekat dengan konsumen Sehingga pendapatan tentu meningkat Akibatnya penataan yang dilakukan oleh pemerintah kota Mataram Seakan tak terlihat oleh semerautnya bangku, meja, dan lapak-lapak PKL yang tak beraturan Oleh sebab itu, kini pemerintah kota Mataram berencana mengambil langkah tegas Hal tersebut disampaikan oleh wakil wali kota Mataram, Mohan Roliskana Untuk sementara waktu, kondisi saat ini dijelaskannya akan dibiarkan Sembari menunggu terbentuknya pengelola baru untuk ex-pelabuhan Ampenan Yang wacananya akan beranggotakan aparat pemerintah Agar dapat bertindak lebih garang dari pengelola sebelumnya Hal tersebut dilakukan dengan harapan ex-pelabuhan Ampenan Nantinya dapat menjadi ikon wisata kota Termasuk untuk menunjang kawasan wisata kota tua Ampenan Ke kerasan, bukan ke kerasan sebenarnya agak apa namanya Ke kerasan sebenarnya gitu Dan itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah Maka kemarin kita sudah bentuk Kemaranya yang sudah disitu Dilarik dari apa namanya Dari warga masyarakat yang tidak efektif Maka itu nanti kita melipat camat dan kepanis Bisa cuman perempatnya pacaman juga Tidak bisa seterusnya juga mengawal itu Padahal yang begitu gak bisa Ya, kasihan juga baca Nanti kita buat lebih dari nomor lintah Yang akan beranggap Karena yang kita berjalan tidak hanya dalam waktu yang ada Selamanya Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Elsa Menora Anggi, CAT TV Pemirsa tindak lanjut kunjungan investor dan perusahaan BUMN Korea Selatan Kirimah siswa busan Universitas of Origin Study Pelaksanaan gotong royong yang ada di Sumbawa Barat akan dikomparasikan dengan program Samaul Undong yang ada di Korea Selatan Empat mahasiswa dan satu dosen asal Korea Selatan dari Busan University of Origin Studies melakukan kunjungan ke Sumbawa Barat Sekaligus mengkomparasikan program unggulan Samaul Undong yang terbukti sudah menyejahterakan masyarakat Korea Selatan dan penerapannya akan diberlakukan di Indonesia Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan investor dan beberapa perusahaan BUMN asal Korea Selatan Dalam kunjungan kali ini, mahasiswa yang berjumlah empat orang akan berbaur langsung dengan masyarakat desa Kalimantong Keempat mahasiswa asal Korea Selatan juga tinggal bersama masyarakat desa selama dua hari Supaya mereka bisa melihat langsung aktivitas sehari-hari dan nuansa pedesaan Serta pola pelaksanaan gotong royong yang diterapkan di Sumbawa Barat Menariknya program gotong royong di Sumbawa Barat sudah diatur dalam Peraturan Daerah No. 3 tahun 2016 Tentang program daerah pemberdayaan gotong royong dan menjalankan program gotong royong tersebut Dalam program ini ada agen PDPGR yang tersebar di setiap peliuk di masing-masing desa dan kelurahan Kalau ada kesempatan antara kota kami, Busan, dan Sumbawa Barat Nanti saya harus akan bantu itu untuk hubungan yang baik di masyarakat Terima kasih Sumbung ini adalah kegiatan gotong royong yang ada di Korea Nah kami ini ada budaya kami adalah budaya gotong royong Budaya gotong royong ini adalah sebenarnya lahir dari budaya kita orang Islam Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, CAT TV Himbawan dari pemerintah tentang memelihara atau membudidayakan ikan berbahaya khususnya memperjual belikan Kini mulai dipatuhi oleh sejumlah pedagang yang ada di kota Mataram Meski ikan ini dulunya sering diperjual belikan, namun peraturan pemerintah kini dipatuhi Beginilah kondisi para penjual ikan di Mataram Ikan dengan berbagai warna, ukuran, dan bentuk menghiasi jalan yang ada di kota Mataram Seperti penjual ikan di jalan Majapahit ini misalnya Keindahan ikan yang terpampang di pinggir jalan membuat banyak pengendara berhenti untuk membeli ikan tersebut Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan himbawan mengenai larangan untuk memelihara atau membudidayakan ikan berbahaya Seperti ikan piranha dan sejenisnya Sehingga banyak para pedagang ikan hias juga mengantisipasi untuk tidak menjual ikan berbahaya yang dimaksud Rusia misalnya, seorang penjual ikan di jalan Majapahit, Mataram Ia mengaku dulu sering menjual ikan jenis piranha ini Namun, kini karena ada aturan dari pemerintah, ia sudah tidak memasarkannya lagi Sekarang karena peraturan yang sudah, ini kan sudah lama, tidak ada Lalu, tidak boleh, jadi tidak ada yang nyari Tapi yang kemarin-kemarin ada yang nyari Dulu, dulu sekitar Rp2.000 Banyak ya? Banyak sih Tapi di sana kecil-kecil Dulu pernah ada di sini? Pernah ada Dulu sepengingin sebentar sih ada kalau jualnya sekitar Rp15.000 yang kecil-kecil itu Sudah enggak sekarang Larangan dari pemerintah memang membuat sejumlah pedagang berhenti memasarkan ikan ini Namun ternyata, ikan jenis piranha telah lama beredar dan telah sampai di kota Mataram Hanya saja, larangan yang masih masif membuat para penjual ikan hias tidak terkoordinir Namun kini, karena sudah lebih diintensifkan pemantauannya Para pedagang pun berhenti untuk memasarkan ikan berbahaya tersebut Ikan sejenis piranha dan ikan berbahaya lainnya memang harus diwaspadai Terlebih dengan banyaknya kasus tewasnya manusia dikarenakan dimakan oleh ikan ini Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Alangkah baiknya masyarakat, khususnya para pecinta ikan Untuk lebih memilih ikan mana yang baik untuk dipelihara dan dibudidayakan Pemirsa larangan dari Menteri Kelautan dan Perikanan terkait memelihara ikan berbahaya untuk manusia Ternyata tidak membuat sejumlah pedagang ikan hias berhenti untuk memasarkan ikan piranha ini Ya, main contohnya, seorang pedagang ikan di Jalan Majapahit, Kota Mataram Ia mengaku ikan piranha bukanlah ikan yang patut untuk ditakuti Sebab ikan tersebut dikatakan berbahaya dengan kondisi tertentu Ikan berbahaya khususnya piranha kini menjadi buah bibir para pecinta ikan Hal ini dimulai dengan imbauan dan larangan dari pemerintah untuk tidak memelihara ikan berbahaya ini Selain piranha, seperti aligatorgar, baretsorubim, dan arapaima merupakan ikan yang dikatakan berbahaya juga tengah diamati Dan dihentikan pemasarannya oleh pemerintah Indonesia khususnya di Mataram Pemantauan terhadap ikan invasif diintensifkan usai ditemukannya ikan arepama gigas di Sungai Brantas, Jawa Timur Ikan ini tergoleng ikan predator yang mengancam habitat ikan lokal Meski begitu, bukan berarti ikan ini tidak ada di wilayah BKI PM Mataram Sebab banyak masyarakat terpantau memelihara ikan ini Peraturan tentang larangan memelihara dan membudidayakan ikan invasif ini pun tertera dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Namun tetap saja, banyak masyarakat yang tidak terlalu peduli atau bahkan tidak tahu dengan bahayanya akan kehadiran ikan ini Ma'in misalnya, seorang pedagang ikan yang sering memasarkan ikan berbahaya seperti piranha Meski sudah ada himbawan dari pemerintah, ia mengaku tetap menjual ikan jenis piranha ini Menurutnya, ikan piranha tidaklah berbahaya Hanya saja pada kondisi tertentu, misalnya ketika ikan ini berkelompok, maka akan agresif Namun jika sendiri, ikan ini tidak berbahaya Ma'in mengaku sering menjual ikan piranha yang berukuran kecil Ia biasa menjual dengan harga 20-25 ribu rupiah Hanya saja saat ini ikan tersebut belum datang dari pemasok Namun esoknya ketika sudah datang, Ma'in mengaku akan tetap menjual ikan ini Ikan piranha yang berukuran kecil mungkin memang tidak berbahaya Namun jika tumbuh dan berkembang, tentu akan menjadi ikan yang berbahaya termasuk untuk manusia Ikan piranha yang dikatakan agresif memang membawa kesenangan tersendiri khususnya bagi para pecinta ikan Sehingga tak heran banyak permintaan dari para pembeli ikan Karena banyaknya permintaan tersebut, para pedagang pun memperjual belikan ikan bahaya ini Termasuk menjualnya secara bebas di media online Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Kami mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!